Intro Memasuki hari kesembilan operasi justisi dan razia masker di Kabupaten Majelengka, tercatat 21.781 pelanggar terjaring razia. Razia gabungan yang melibatkan TNI Polri, Satwa PP dibantu dengan Dinas Perhubungan, dan BPBD secara masif memberikan sanksi pada warga dan pelanggar lalu lintas yang kedapatan tidak mengenakan masker. Pengendara yang tidak menggunakan masker atau tidak benar menggunakannya didata oleh petugas dan diberi sanksi sosial. Operasi justisi yang digelar petugas gabungan di Terminar Raja Galuh pada selasa pagi, sedikitnya 500 pengendara roda 2 dan 4 yang disangsi para petugas. Para pelanggar disangsi menyapu kawasan depan Terminal Raja Galuh dan tidak sedikit aparatur sipil negara yang terjari di operasi justisi dan disangsi push up untuk tidak mengulangi dan selalu memakai masker dalam aktivitas sehari-hari. Petugas gabungan diantaranya telah mengeluarkan teguran lisan sebanyak 16.110, sanksi sosial 2.631, dan sanksi fisik sebanyak 1.668. Ada sanksi KTP di tanah, kemudian ada diberikan sanksi sosial, misalnya penyapu, kemudian ada sanksi fisik, misalnya pusat, itu kita sudah lakukan sejak diberlapukannya operasi justisi di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salah Tribrata.